Bismillahirrahmanirrahim Kalau mereka sudah selesai dari amalan umrah Maka hendaknya mereka tahlul Memotong rambut Tapi jangan sampai cukur Karena nanti diperlukan sisanya Untuk apa hajinya Untuk kemudian apa Melakukan ikhram haji Pada apa tanggal delapannya itu Maka perkara ini Atau urusan ini menuntut Untuk melakukan apa yang mereka lakukan itu Alurnya seperti yang Rasulullah perintahkan Nanti akan datang Perselisihan tentang masalah ini Dan bagaimana kita mentahkiknya Menelitinya Yang keenam Bahwasannya orang yang sudah telanjur Membawa hadiu Hadiunya itu Menghalangi dia untuk melakukan tahlul Itu ketika apa Sudah terlanjur Adapun kalau Sejak awal belum terlanjur Maka apa Rasulullah sudah Menyuruh untuk apa Jangan membawa hadiu Sebagaimana perintah Rasul sendiri Dan keinginan Rasul sendiri Sebagai yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang ketujuh Boleh kita melakukan penguatan-penguatan dalam kalam Ini pendekatan sebenarnya Mubalagah artinya adalah Berlebihan Tapi tentunya Tidak layak kita katakan Nabi itu berlebihan Mubalagah Itu memberikan beberapa penguat Atau maksudnya adalah Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh di dalam bicara Untuk lebih menerangkan hakikat Sampai-sampai apa Rasulullah mengatakan Kalau umur saya panjang Saya akan begini-begini Ini untuk menguatkan Pembicaraan Agar apa Orang paham hakikatnya Masalah ini gimana Yaitu Memang yang lebih utama adalah Tamatuk Tidak ada lagi ta'wil Rasulullah sekarang memang Sudah terlanjur Tapi tahun depan Rasulullah tidak akan Sengaja untuk membawa hadiu Dan memang sengaja beliau memilih Tidak membawa hadiu Itu yang beliau cita-citakan Agar perkaranya jelas Ta'ib Talwatabiyinil umur Untuk menerangkan perkara-perkaranya Yang kedelapan Taman Tamanna ya tamanna Tamanna An-Nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam Annahu Lam yasukil hadih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berangan-angan Untuk tidak membawa hadiu Wa annahu Fasakha hadjahu Ila umratin Minha Dan berangan-angan Bahwasannya beliau Memfasahkan Hajinya ke umrah Minha berarti kemana ini ya Wa alam ya Wa anahu Akhirul amroini Minan nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan inilah akhir dari Dua urusan nabi Sallallahu alaihi wa sallam Apakah tamatuk Atau kah kiron Akhir yang paling dipilih Adalah apa Yaitu tamatuk Yang lain sudah mansuh Masalah apa Yang paling utamanya adalah Kiran Ini sudah mansuh Yang kesembilan Jawazu Taman nil umur Alfa itah Boleh mengangan-angankan Perkara yang telah berlalu Apabila itu Termasuk dalam Kemasalahan agama Sampai dengan lau Asallahu adalah Membuka pintu syaitan Tapi Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Itu kalau apa Kalau di dalamnya ada Marah-marah kepada takdir Dan menyesalkan Kenapa takdirnya macam ini Nah itu yang tidak boleh Ada pun yang diperbolehkan Adalah apa Mengangan-angankan Kebaikan yang banyak Mengangankan berkah Seandainya saya punya Harta banyak Ini saya Saya akan umrah Ini saya Saya akan Lebih banyak berkunjung Kepara ulama Nah itu bagus Itu angan-angan yang baik Lau Karena itu adalah Dorongan Atau Memberikan minat Kepada kebaikan Masalah apa Kemaslahatan agama Ya itu apa Sebagai bentuk penyesalan Atas luputnya kebaikan Itu tidak masalah Menyesali Kurangnya amal Yang sesuai Yang sesuai Dan sebagainya Tidak masalah Yang penting Tidak menyesali takdir Fahuwa min anwaid taubah Dan ini termasuk Jenis taubat Cuma apa Taubatnya nabi Memang tidak sama Dengan taubat Yang selain nabi Taubat nabi Bahkan apa Amal-amal yang Tidak dosa Tapi apa Amal yang Mubah atau Mustahabah Itu terkadang Rasulullah taubat Kenapa Lupot darinya Perkara yang lebih bagus lagi Memang ini Kualiti yang tingkat tinggi Yang kesepuluh Jawa Zufi'ilil Manasiki Lilha'id Boleh wanita yang haid Itu mengerjakan Manasik-manasik haji Haji ataupun umrah Ma'adat tawaf Fabilbait Selain tawaf Di Bayitullah Famamnu Maka kalau yang terakhir ini Memang dia terlarang Karena apa Telah Karena disyaratkan Adanya kesucian Kesucian apa itu Zohir Kalau kesucian batin Setiap mu'min adalah Memang apa Layan jus Boleh jadi Kemungkinan pertama Yaitu Tawaf memang syaratnya Harus Harus suci orangnya Wa'imma Khosyatu Wa'imma Khosyati Talwisil Masjid Dan boleh jadi Karena apa Dihawatirkan Nanti Masjidnya itu Terkotori Terkotori oleh apa Oleh darah haid Untuk alasan yang pertama Itu yang kuat Untuk alasan Yang Kenapa Karena Allah Ta'ala Sudah mengatakan Memang Haid itu adalah Najis Maka apa Diperlukan kesucian Ada pun Untuk yang kedua Memang Alasan yang Yang tadi pun Sudah betul Masalah apa itu Haid najis Maka jangan sampai Masjid itu Ternajisi Maka caranya bagaimana Ini tidak menghalangi Orang masuk masjid Caranya adalah Memakai Hafadzah Atau mahfadzah Kalau dalam bahasa Arab Kalau dalam bahasa Sehari-hari apa Pempes itu Istilahnya adalah Hafadzah Buktinya apa Buktinya Rasulullah SAW Menyuruh Aisyah Untuk mengambil sesuatu Di dalam masjid Ketika Aisyah mengatakan Saya sedang haid Rasulullah mengatakan apa Haidnya bukan di tanganmu Menunjukkan apa Selama darah haid itu Tidak sampai menetes Di masjid Maka tidak masalah Kalau haidnya di tangan Memang apa Ketika mengambil sesuatu Di masjid Mungkin apa Masjid jadi ternajisi Ini menunjukkan Asalkan Najis tidak sampai Menetes Atau menempel Di masjid Maka tidak masalah Tayyib Kelanjutannya besok Insya Allah Wa Allahuaklam Subhanakallah Wabihamdikala ilaha ila Anta astagfiru Kawa atubu ilaik Alhamdulillahi rabbil alamin Para ulama berselisih Tentang itu Tapi intinya adalah Intinya adalah Yaitu bukan kos Bukan cukur Jadi seperti kita Motong sehari-hari Mungkin sisakan Satu senti Atau dua senti Tidak masalah Memang ada khilaf Tapi yang betul adalah Yang penting istilahnya Sudah melakukan pemotongan Bukan juga ada Hehehe Tiga halnya seperti Tidak nampak Tidak nampak Hasilnya